Apa rencana fakta dibalik pemindahan Ibu Kota Negara? Selamat datang di channel Herujo. Fakta dari Ibu Kota Jakarta saat ini adalah diri hadar di situs Aki Air. Jakarta berada pada peringkat atas kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Dengan kualitas udara yang buruk sangat tidak sehat untuk tinggal di Ibu Kota saat ini. Ibu Kota Jakarta juga menurut penelitian LIPI mengalami penurunan 5-15 cm permukaan tanah setiap tahunnya. Fakta berikutnya adalah Ibu Kota Jakarta menjadi provinsi yang paling padat di seluruh Indonesia. Dampak dari pembangunan IKN di Kalimantan adalah pemerhatan pembangunan di luar Jawa, pembangunan infrastruktur, fasilitas-fasilitas publik, dan juga kesempatan peluang kerja yang begitu banyak di Kalimantan. Dibangunan IKN atau Ibu Kota Negara baru di Kalimantan akan menarik aliran investasi asing masuk ke Indonesia dari berbagai negara. Ini dapat meningkatkan investasi di Indonesia dan meningkatkan pembangunan di Kalimantan. Dengan dibangunnya IKN di Kalimantan, maka Indonesia memiliki Ibu Kota dengan fasilitas dan infrastruktur smart city yang menggunakan teknologi hijau dan teknologi paling modern saat ini. Jadi, kamu mau tinggal di mana? Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.